orang-orang ada yang tanya ke sini hadis apa? kan aneh orang berdosa, cerita dosa itu kan jujur dalam satu sisi statusnya kan jujur tapi kok malah di sepura? yang berdosa, orang jujur, orang suci di sepura karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah SAW cara membela begini orang-orang tersinggung, misalnya orang-orang itu misalnya tahu nggak punya uang mustofa harus tahu pacaran, misalnya sana jantung aku juga tahu banyak, mustofa ke pacaran masih gelap sapa, misalnya tapi bayangkan, mustofa tahu pacaran guncang sama cowok, misalnya dia juga bayangkan ke seremen, misalnya Ruhin misalnya tahu, kalau Ruhin tahu pacaran wajar, tahu terus ini mustofa sudah kiai, Ruhin sudah kiai saya bayangkan, kamu terus tahu benar Rasulullah Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, guncang sama wang mustofa cerita kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat pasti pikiran orang banyak, ternyata maksiat itu biasa kita kiai tahu jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masyid lu enggak jujur, ini seperti benar saudara Rasulullah kan anda ceritakan maksiat itu jujur tapi anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa karena setiap orang dengan maksiat biasa, Pak kiainya saja pernah maksiat akhirnya sampai di jujur, sampai di rakondo sampai di rakondo maksiat itu langsung di istighfar ke pengairan karena tidak jujur malah repot maksiat itu lucu hadis ada riwayat, man satara musliman satara huwa jadi misalnya aku Ruhin, ngambung wang itu sehingga buju ini aku sudah berbicara mereka sekali aku berceritakan maksiat masak Ruhin, wang itu wang itu kiai gede, ngambung wang itu ngambung wang itu wang itu aku repot terus gerakan peniru ke Ruhin, wang itu repot saya ulang-ulang kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah kalau ada riwayat shohiqah harus kita bela meskipun pertama kita janggal ya pertama janggal maksudnya orang jujur dibela tapi biayat Rasulullah aklamu minnah Rasulullah lebih tahu ketimbang kita faham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang apa Alhamdulillah dalam hadis ketiga ini tak pikir senang kabut orang kode-kode faham jadi ini aku cocok ini aku cocok tidak usah dipikir kenapa? cocok tapi memang ya kadang syariah itu tapi Nabi dibantah orang ya bolak-balik Ya Rasulullah, kenapa ada saksi papa tak sedengbar? faham ya? jadi saya ditenani sedunggal ya pokoknya syaratnya hadis itu sohih itu harus kita terima senajan wafil kol bimin huse'un meskipun kita agak gimana ini agak gimana itu harus dilawan oleh khutjah faham apa? khutjah mergok Nabi ya orang pintar tenan selain Nabi ya orang pintar tenan kalau kita buat nanti ngerti Nabi dibantah sohabat kalah senajan bantah sohabat dengan aku akal ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang ya kayak tadi misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh lelaki ini benar saya ulang lagi lelaki ini benar cerita bojone selingkuh andaikan anda terus bilang harus diterima dia kan benar paling akal hanya secerdas ini dia benar ini benar tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduk jina paham ya paham ya itu bedanya wahyu wahyu punya kualitas yang lebih panjang makanya ditolak saja paham ya kesaksian satu orang ini karena kalau diterima mungkin untuk orang ini benar dalam tapi orang ini saja kan bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya yang memanfaatkan hal-juta ini yang pentingnya karena benar, jina adalah wabwajjabal ta'ala untuk meminta jina satan kita mau iman benar pasti adil aku tidak mendapatkan aku tidak mendapatkan aku tidak mendapatkan itu tersebatan tapi ilmu hanya pun tidak mendapatkan tapi kita tidak mendapatkan ini tidak mendapatkan ini tidak mendapatkan tapi seperti ini kau tidak bisa maksudnya ini tidak mengatakan maksudnya kita akan mendapatkan ilmu saya tidak suka, karena saya sudah buruk awal-awal zaman saya suka saya buruk, tapi kan kemungkinan itu kecil kecil-kecil sekali mau malik-malaik hantinya sebenarnya jari-jari saya tidak mengajar saya juga sebabnya nabi sudah ganteng wali-wali roto-roto karena jari alasan itu bergama malika itu males orang suarga itu ganteng-ganteng, jadi kalau nabi ganteng merubahnya tapi kalau nabi jadi nabi mesti berubah suarga, merubahnya kaki cangkemmu, berarti kalau nabi berubah suarga rangel ya raja gampang artinya nabi kan ahli suarga, makanya dipersiapkan ganteng, jadi merubahnya tidak berarti apa? oke tapi kalau nabi jadi merubahnya oh aku mau dipikir diwajar alasan faham itu, aku buktikan berkali-kali saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang jadi nabi selain wahyu ya cerdas dan kecerdasan nabi itu abadi ilayomil jadi aku harus bayangkan kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran ada ilmu ini kadang-kadang itu bahaya sekali itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya menurut saya mau zinat alah disembah yang begini, aku diceritakan di dewa tidak ini fair saja, paham? padahal dalihnya bahaya cerita mau jujur, paham? tapi apa arti jujur? kalau menyelayani aturannya Rasulullah SAW kita harus percaya nabi karena nabi wa'alamu minna bukan berarti kita mengajari kalau bodoh ini orang-orang bodoh ini serasa cerita tapi penting orang-orang yang suci ada maksiat, ada yang ada yang di didang-didang itu tidak apa-apa? biasanya, falat itu bisa apa? ada yang suci misalnya kita tahu maksiat, jadi kiai gagal, umat bubar, aku aku tidak mengagumkan ketutupan itu saja aku malah ngamuk apa yang ini orang-orang yang benar? aku benar-benar yang benar aku tidak mengagumkan aku tahu malah tidak pasumat bubar Alhamdulillah saya tidak mengagumkan tidak mengagumkan tidak mengagumkan itu tidak apa-apa? jadi kita berpercaya riwayat ku'lumati mu'afan illal mu'jah artinya hadis ini jangan bentukkan kalau tidak mengagumkan zinat tidak mengagumkan kalau tidak mengagumkan itu ke depan tidak baik misalnya anak-an seorang putum putum gara-gara saya jujur cerita misalnya aku tahu zinat tidak tahu suatu saat kejolak ini hidup dali kira-kira dali anak-anak putum bahku ya tahu awas nyalakan aku dia tahu tapi bahaya-bahaya sekali ini nabi sahabat 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 hadis kita wa khairul hadiyah Muhammad wa khairul huda-huda Muhammad sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW meskipun kadang kita menggugat itu tadi kok tidak jujur ya jujurlah jujur pokoknya aturan nabi itu tidak dosa tidak usah dikandak-kandak nomornya kok jadi sari jadi sari saya tidak kira-kira laporan dikandak-kandak sebabnya agama-mahanya kita berceritakan apakah ini kita berceritakan dikandak-kandak dikandak-kandak yang ini adalah mantan supir saya berceritakan sebabnya saya maksiat maaf saya tidak membiayai maksiat maksiat dikandak-kandak aku supir biasanya kalau anggaran bensin tidak ada satu segera segera maksiat maksiat, jadi maksiat dibiayai ke dua orang maksiat, tapi aku harus mempercayai itu apa yang bisa maksiat kalau kematian pertama ada cerita aku ada cerita aku terutama dengan anak putus aku harus ceritakan dari dorak ya kalau aku tahu cerita malah ada orang gantul ada orang gantul goblok warna-warna aku harus cerita tapi saya sudah sangat suci berarti kalau anak-anak merayu cokwe atau orang misai kwe biasa saya alhamdulillah melalui warat terus terus rasa apa-apa apa ini harus hukuman itu oh saya jangan menekan hahaha tenang aja saya ini orang-orang raja makanya ini harus nge-nge-nge babak belur melalui kata-kata seperti itu buka-buka langsung suara tetap rasa tapi saya wanti-wanti anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama jadi nabi-nabi itu berkata kalau umati mu'afan mu'afan itu disebut ilal mujahirin umatku kabeh disebut kecuali yang mengetuk mujahirin yang kata jahra nah saat ini yang pun kandung cerita yang dileren itu dibatalkan kok agak bener tapi kok gak ada ngantul potongannya ngantul gitu terima kasih